Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman hari ini saya mau on box sekaligus review ya yaitu adalah mpeter merek ini lagi waduh sekarang itu saya susah carinya yang swear mau gak mau apa yang ada di dekat saya tapi kalau untuk daerah di kecamatan itu sebenarnya banyak yang jual cuma dari sini itu terlalu jauh kurang lebih 60 kilo jadi saya fokuskan belinya di daerah saya aja di pedesaan saya aja yaitu yang adanya cuma ini aja lagi yang merek ini kemarin sudah gak kosong katanya sisanya ada ini yang 300 watt mereknya rambu jadi merek rambu kenapa saya berani ngambil merek rambu karena dia bertulis bertuliskan disini 100% tembaga murni nah yang maksudnya 100% tembaga murni itu adalah lilitan dari apa itu terapoknya terapoknya ya teman-teman ya yang tembaga murni lilitan jadi itu tahan panas kuat untuk ini harga di daerah saya ini disini loh kemarin dipotong 10 ribu jadi harganya 300 karena barang sekarang sudah melonjak naik padahal kalau merek kayak gini ya mungkin dulunya itu sebelum itu harganya sekitar 250an paling mahal itu sekitar 225 sampai 250an kenapa saya ganti yang ini yang ini 500 watt mereknya Pichiro gini loh teman ini dalam keadaan normal tapi nah tapi hidup mati hidup mati hidup mati seperti itu sedangkan putarannya tidak terlalu pull putaran kipasnya padahal ini ya entah yang mana yang error nanti saya coba dulu ganti ganti mpternya ini belum dikasih beban sudah kayak gini nah disini sudah normal 14 ya kan nah ini loh banyak loh saya punya bekas kontrol ini juga tidak beres ini matikan hidupkan ya tetap aja seperti itu nah makanya saya putuskan beli yang rembo aja ayo kita tes kita bongkar dulu ini mereknya Pichiro harganya 300 ribuan saja murah meriah harga 300 ribuan yang kita cari ini yang ini aja oke ya kita pasang mur dan bautnya jadi nanti kita servis ke bawah ke tukang servis ya apa kerusakan kita gak tahu nah ini juga satu ini loh teman-teman nah ini yang seribu mereknya Mikachi yang seribu juga mereknya Mikachi biar aja itu nah kita double aja ya kita cantolkan ke aki terus yang satunya sudah ya satu aki dua meter wah wah ini kan deras nah makanya kita coba dulu pakai kipas angin oke ya kita ambil kipas angin dulu oke kita ambil kipas angin nah ini lah teman-teman dia bisa hidup maaf ya berantakan ini di bagian belakang gudang dapur tapi yang di belakang khusus tumpukan nah kipas angin hidup ya nah oke teman-teman makanya tak coba lagi ini adalah berarti permasalahan memang di empeternya nah permasalahan ini saya gak tahu apanya mungkin otomatisnya atau apa jangankan buat colok anu ini oke ya ini kita skip aja dulu sampai disini jadi untuk teman-teman yang pemakaian itu menyesuaikan ya kalau ini akinya 60 ampere empeternya paling maksimal saya 500 atau biasa kalau saya biasa itu maka yang 350 karena kemarin gak ada ya tak ambil yang 500 sekarang ada tapi mereknya ini rainbow 300 watt pas sesuai dengan keinginan kita karena apa walaupun mereknya rainbow yang penting ada tuliskannya 100 100% tembaga murni nah itu loh yang penting ada tulisannya tembaga itu ya itu teraponya akan lebih kuat kalau bahannya tembaga oke teman-teman untuk di daerah saya harga beda-beda ya lain ladang lain ilalang lain juga harga lain juga tempatnya jadi menyesuaikan tempat kalau untuk daerah saya wajar lah tapi kalau untuk di di luar daerah saya desa ini kemungkinan harganya ini paling maksimal itu 250 sudah pol oke teman-teman hanya ini saja yang bisa saya reviewkan hari ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana jika ini bermanfaat silahkan di like jika ini tidak bermanfaat silahkan di like juga oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati